2 kg narkoba jenis sabu dimusnahkan BNN Kota Balikpapan. Pemusnahan barang bukti ini merupakan hasil penangkapan selama kurun waktu, satu bulan terakhir di wilayah hukum Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Sebanyak 2,20 kg sabu hasil tangkapan pada narkotika nasional Kota Balikpapan dimusnahkan dengan cara diblendern. Narkoba jenis sabu ini merupakan hasil tangkapan selama kurang lebih satu bulan terakhir. Menurut BNN Kota Balikpapan, Kota Balikpapan saat ini masih menjadi primadona sesaran peredaran narkoba khususnya jenis sabu. Selain sabu seberat 2 kg lebih dimusnahkan, BNN juga mengamanikan 4 tersangka. Mirisnya 2 diantaranya merupakan pasangan suami istri yang juga merupakan residivis. Ini kurang waktu awal Oktober sampai dengan akhir Oktober. Dalam satu bulan terakhir? Dalam satu bulan terakhir. Berapa tersangka Pak? Tersangka ada 4, kemudian barang buktinya lebih dari 2 kg. Inisial tersangka? Pertama adalah LR. Ada NIR ketangkapnya di mana Pak? Itu di kilometer 13. Pak keseluruhannya ini kurir atau bandar Pak? Nah itu dia, masih kami pelajari, tapi undang-undang mengatakan bahwa barang siapa menguasai, memiliki, membawa, dan menyimpan sementara di kami-kami. Yang jelas, barang bukti ini disita daripada Pak. Para tersangka akan dikenakan pasal peredaran narkoba dengan ancaman hingga 20 tahun penjara. Dengan pembusiran sabu 2,20 kg, mampu menyelamatkan 40 ribu jiwa dari bahaya narkoba. Sekarang Rami Dahan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.